bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Mulyadi baik kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat adaptor simetris yang dapat digunakan untuk mengetes power ampli yang membutuhkan tegangan keluaran ganda ada pun alat dan bahan yang digunakan selanjutnya ada pun alat dan bahan yang dibutuhkan untuk merakit atau membuat adaptor simetris pertama-tama ada kabel AC yang menghubungkan antara jala-jala listrik PLN dengan trafo selanjutnya ada transformator ini trafo 3 Amper CT ini ada CT nya berarti yang digunakan disini adalah transformator jenis CT selanjutnya 4 buah dioda karena kita akan menggunakan membuat adaptor simetris maka yang dibutuhkan 4 buah dioda selanjutnya ada papan PCB yang akan digunakan untuk memasang komponen-komponen yang digunakan seperti dioda dan elektrolik kondensator disini ada posisi untuk empat buah dioda dan posisi untuk dua buah elko selanjutnya dua buah elektrolik kondensator dengan nilai nilainya disini 4750 volt 4700 mikro parat tegang kerjanya 50 volt nah ada pun peralatan yang dibutuhkan ada solder solder dengan stand solder kemudian ada tang lancip ada tang potong kemudian ada traktor atau pengisat tima kemudian bahan yang saya lupa tadi ini ada tima tima yang bisa digunakan untuk memartri atau menyolder nah selanjutnya kita akan pasang dulu ada empat buah dioda jadi yang dipasang terlebih dahulu adalah empat buah dioda silikon yang disiapkan pada PCB yang sudah disediakan ini sudah ada lambang dioda disini ada dioda 1 dioda 2 dioda 3 dan dioda 4 nah masing-masing satu dioda satu tempat disini jadi ingat cara pemasangannya ini diperhatikan yang mana kaki katoda dan anoda daripada dioda silikon ini nah kalau dilihat di bendanya kaki katoda adalah yang sedikit warnanya nah seperti pada video dioda cara menentukan anoda katodanya yang sedikit warnanya ini adalah katoda nah dipasang sesuai dengan lambang yang ada disini ini yang sedikit warnanya juga yang warna putih berarti itu adalah katodanya jadi cara pasangnya seperti ini dipasang pada lubang yang telah disediakan ini sampai masuk dan rapat ya kakinya jadi usahakan disini kakinya disisa yang akan disolder saja nah dibiarkan saja berdiri seperti ini supaya ketika akan diganti atau dibuka dan dipasang kembali ya kakinya masih ada yang tersisa nah sekarang saya solder dulu jadi setiap kali memasang komponen itu setelah dipasang disolder lagi kemudian dipotong kalau ada kakinya yang tidak dibutuhkan saya coba solder dulu jadi cara menyolder tempatkan soldernya pada pertemuan antara kaki komponen dengan jalur PCB sehingga bersamaan panas setelah panas tambahkan tima sehingga tima ini meleleh dan menyatukan antara kaki komponen dan jalur PCB nah selanjutnya kita solder lagi kaki yang kedua usahakan lubangnya terisi semua dengan tima seperti tadi ini masih kurang kita tambah sedikit lagi timanya ya berarti sudah selesai dipasang untuk dioda yang pertama nah selanjutnya dioda yang kedua dengan cara yang sama kita pasang lagi dioda yang kedua dengan posisi yang yang benar nah sekarang sudah solder terpasang tinggal disolder saya tambahkan tima pada masing-masing kaki jadi usahakan soldernya ditempel di kaki dan jalur jangan hanya pada jalur saja tidak tertempel pada kaki komponen yang akan disolder jadi diperhatikan disini kakinya solderannya itu menyatu antara kaki komponen dengan jalur nah ini solderan yang bagus nah berarti sudah berhasil memasang dua buah dioda selanjutnya kita pasang dioda yang ketiga dengan posisi yang sesuai di gambar yang ada pada PCB selanjutnya disolder lagi bisa kita tarik-tarik sedikit supaya tidak terlalu panjang nah tapi kalau kelewatan disini panjangnya baru disolder itu untuk merapikan bisa dipotong potongnya dikasih rapat saja dengan tima solderan jadi solderan yang bagus ketika timanya masak nah tidak hangus jadi tidak boleh terlalu lama tidak boleh juga tidak masak timanya baru diangkat soldernya ini berarti sudah selanjutnya terakhir dioda yang keempat saya akan pasang sebentar saya potong rapikan ke kaki-kaki yang masih panjang saya solder lagi oke ini kelihatan ya sudah bagus oke sudah bagus nah sekarang saya coba rapikan silahkan dipotong yang masih panjang disini ratakan saja usahakan ditahan ini yang kaki komponen yang dipotong itu ditahan supaya tidak terpental sehingga bisa mengenai mata atau mengenai bagian tubuh kita yang berbahaya diratakan ini sudah pemotongan yang bagus itu rata dengan solderan atau timai yang disolderan berarti sudah berhasil memasang 4 body dioda silikon untuk adaptor simetris selanjutnya pemasangan elektrolik kondensator yang nilainya 4750V 2 buah ini yang satunya 4700V juga 50V nah yang perlu diperhatikan pada pemasangan elektrolik kondensator adalah kakinya posisi kaki ini negatifnya berarti yang ini kaki negatif nah harus dipasang pada lambang elektrolik kondensator yang ada pada PCB yang warna putih ini adalah negatifnya karena yang di warna hijau ini adalah positif ini ada tandanya juga diluruskan saja biasanya kalau elko nya masih baru yang panjang itu positif jadi kita perhatikan mana panjang masukkan di positif pendek masukkan di negatif seperti ini caranya nah setelah dipasang rapat kita solder nah sebentar kita potong setelah disolder kita solder dulu jadi tempatkan solder antara jalur dengan kaki komponen jadi jangan cuma di kakinya saja begini caranya baru kasih timah atau begini tidak akan tak solder dengan baik jadi harus pertemuan antara jalur dengan kaki komponen sehingga bersamaan panas kalau dikasih timah dia akan melele disitu nah seperti ini jadi soldernya yang bagus ketika menyatu dengan jalur timahnya ini juga penuh di lubang bagusnya jadi ini masih kurang timahnya saya tambah lagi sedikit supaya lebih lebih kuat lagi tapi jangan terlalu lama di solder karena timahnya bisa hangus oke nah untuk meratakan ini bisa kita potong kakinya kita potong kakinya ya selanjutnya pasang elko yang kedua dengan cara yang sama positifnya yang ada tanda positif negatifnya di yang warna putih ini pasang oke dikasih rapat saja nah sebenarnya ya oke nah usahakan jangan dilipat kakinya jadi banyak pemasangan komponen itu kakinya dilipat itu sebenarnya kurang kurang tepat pemasangan yang benar ketika tidak dilipat apa akibatnya kalau dilipat itu ketika nanti akan dicabut komponennya dicabut atau disoldering dicabut timahnya biasanya jalurnya terangkat ketika kakinya terlipat jadi harus diluruskan dulu baru dihilangkan timahnya untuk membuka komponennya tetapi kalau tidak dilipat itu mudah sekali untuk membuka komponen ketika akan mengganti salah satu komponen yang rusak saya coba potong caranya ditahan baru dipotong misalkan jangan dipotong saja ini terpental ini kalau tidak bisa-bisa berbahaya kalau ada penak dengan mata atau yang lain saya kira demikian ini sudah selesai pemasangan elko dan tadi sebelumnya 4 bodyoda sekarang kita akan pasang kabel menghubungkan antara outputnya trafo disini ada outputnya di gulungan sekunder trafo ini ada tegangan 12V berarti 12V yang sebelah sebelah sini yang sebelahnya CT 12V kemudian disini ada 16V disini juga 16V pasangannya berarti ini adalah 18V nah sebenarnya power ampli yang kita mau tes ini butuh tegangan 24V tapi elko transformator yang kita gunakan ini tidak ada 24V tapi minimum tegangan untuk mengetes power ampli yang akan kita tes nanti yang akan kita gunakan untuk mengetes adapter ini adalah 12V nah sekarang kita coba gunakan 12V saja jadi ini sudah ada kabel 1 terpasang di 12V tapi tetap kita perbaiki nanti berarti kita pasang disini kabel di 12V yang kedua dan CT kita butuh 3 kabel untuk memasang disini nah sebaiknya kita kasih timah dulu supaya mudah melele timahnya kalau seperti ini timahnya kurang bagus kita coba kasih timah supaya bisa cepat melele nah itu sudah melele cepat jadi caranya kita tambahkan timah dulu ke terminal trafo kemudian nanti kita tambahkan timah juga di masing-masing kabel kemudian kita tinggal lengketkan disini nah hati-hati dalam menyolder terminal trafo ini rawan untuk putus gulungannya jadi jangan ditarik-tarik di kanan ditarik keluar biasanya putus gulungannya di dalam sehingga bisa saja trafonya menjadi rusak jadi ditambahkan timah saja disolder nah sekarang saya coba gunakan kabel nah caranya kita buka dulu sedikit ini kabelnya caranya kita gunakan tanpotong kemudian kita gigit sedikit-sedikit pinggir-pinggirnya kemudian kita tarik seperti ini caranya kemudian kita tambahkan timah ini kita coba tambahkan timah pada kabel yang telah di buka pembungkusnya kemudian kita tambahkan disini saya pasang di CT-nya dulu panaskan kalau sudah lengket lepas soldernya tahan tangan kiri supaya tidak lepas kabel berarti sudah berhasil dipasang CT-nya selanjutnya saya pasang untuk kabel AC AC12 dan AC 12 yang kedua jadi AC12 yang pertama kemudian AC12 yang kedua oke sudah bisa juga pakai satu tangan begini kemudian timahnya di sebelah sini kalau tidak bisa seperti ini seperti yang tadi boleh tapi usahakan berusaha untuk menambahkan timah dengan cat seperti ini supaya mudah kita coba pasang saya pasang di 12 yang pertama oke jadi kalau sudah lengket jangan ditambah lagi soldernya dipanaskan lagi kadang cara menyoldernya yang kurang bagus sudah melengket timahnya begini dia panaskan lagi panaskan lagi panaskan lagi nah itu kan tidak akan dingin-dingin dan tidak akan kuat akhirnya nanti kalau lama-lama seperti itu hangus ini kalau hangus itu kadang lepas mudah sekali lepas ini belum hangus nah sekarang sudah terpasang tiga saya bisa pisah saja tidak apa-apa terpisah saja ini tiga-tiga ini CT-nya 12-12-nya nah sekarang kita pasang pada PCB yang sudah dipasangkan tadi dioda dan elko ini ada tertulis AC CT dan AC nah berarti kita pasang di sini AC12 kemudian CT dan AC12 yang kedua seperti itu caranya jadi sebenarnya kalau kita mau pasang dari bawah boleh kita balik seperti ini tambahkan timah baru tinggal disolder begini boleh tapi kalau mau rapi ya pasang di sini buka dulu kabelnya baru pasang di lubangnya kemudian solder di bagian bawahnya itu yang rapi saya coba buka nah ini sudah buka lilit dulu sedikit supaya tidak tidak berhamburan serabutnya kemudian pasang di lubangnya ini sudah ada kabel kawat keluar disini ini tinggal kita solder ini tidak ada masalah mau CT-nya dulu dipasang atau kabel 12-nya ya AC-nya tidak apa-apa tidak ada masalah saya pasang sekarang lagi CT-nya yang penting ini kita buka agak-agak panjang sedikit supaya bisa masuk ada yang keluar disitu ya oke kita pasang disini lagi oke ini kemudian kita solder oke sudah nanti kita repikan dengan memotong ujung-ujungnya ini selanjutnya kabel yang ketiga untuk 12 yang kedua oke saya pasang lagi oke sudah ini kita tinggal solder tambahkan sedikit karena belum penuh di lubang oke sudah berarti selesai pemasangan output atau keluaran dari trafo bulungan sekundernya tadi CT-1212 ke input PCB adapter simetris ini pada AC CT dan AC nah yang terakhir adalah memasang kabel pada bagian output adapter simetris ini yaitu kabel untuk tegangan positif kemudian kabel untuk CT atau ground kemudian kabel kabel untuk tegangan negatifnya disini jadi kita butuh 3 kabel lagi itulah nanti yang menjadi keluaran dari adapter simetris ini oke kita coba ambil kabel 3 buah disini nah kita coba tidak usah terlalu panjang karena nanti cukup seperti ini sesuai dengan kebutuhan saja kita gunakan kita potong jangan talan ya maaf saya ambil nah sama tadi caranya kita buka kemudian kita masukkan di lubangnya supaya rapi biasanya kalau mau menguatkan disini supaya tidak putus itu biasanya kita pakai lem lilin supaya kuat bisa juga sebenarnya dari bawah banyak juga yang praktisnya itu dia solder dari bawah tapi biasanya tidak rapi cuma kalau dari atas itu biasanya agak ini kalau goyang-goyang biasanya mudah putus juga tapi saya kira kalau dikasih lem lilin itu menjadi lebih kuat atau jangan digoyang-goyang nah ini positifnya positifnya ini saya solder dulu supaya tidak tidak lepas kita solder disini jadi tenek menyolder sama saja jadi panaskan antara PCB dengan jalur dengan kaki ini kabel jalur dengan kabel dipanaskan bersamaan kemudian kasih timah kita lihat oke sudah bagus sekarang tengahnya lagi jadi usahakan satu-satu ya soldernya jangan sekaligus bersama dipasang baru disolder karena kadang kita mau solder yang satu lepas yang satunya jadi tekniknya itu satu-satu sama tadi dengan komponen satu-satu pasang satu kemudian solder lagi potong jangan kalau saya pasang sekaligus semuanya dulu baru sekaligus solder nah itu tidak tidak sesuai dengan prosedur ya biasanya kurang bagus hasilnya oke tambahkan lagi supaya dia penuh oke sekarang yang terakhir kita pasang kabel yang negatifnya sudah si rapat kemudian boleh dilipat sedikit supaya tidak lepas nanti kita potong ini ujung-ujungnya supaya rapih nah sekarang saya rapikan potong kita potong kita potong ya oke berarti sudah rapi berarti sudah berhasil membuat adapter simetris nah tinggal nanti bagaimana cara mengetahui ini bagus berhasil atau tidak ya sebentar kita akan mengukur dengan menggunakan multimeter atau DC dc hole meter baik selanjutnya saya akan mengetes adapter simetris yang sudah dibuat nah pertama-tama adalah yang dilakukan menghubungkan ini tusuk kontak transformator trafo atau transformator ini ke stock kontak berarti kan nanti disini jangan ada poslet di outputnya sebelum dihubungkan tusuk kontak pada stock kontak nah selanjutnya karena tegangan yang akan diukur disini adalah tegangan DC dan tegangan AC yang diambil dari trafo dihubungkan ke penyaara ini adalah 12 volt maka posisi multimeter disini kita posisikan pada 50 volt DC jadi ini ada 50 volt batas ukurnya kemudian posisinya DC volt meter karena tegangan keluarannya disini adalah DC nah bagaimana cara mengukurnya untuk mengukur tegangan positif 12 nya maka positif tester atau kabel tester yang warna merah dibuatkan dengan positif dari output adapter ini positif kabel putih oke kemudian negatif tester di ground ground ini yang tengah yang CT nanti yang tengah sini saya akan sambung nah sekarang silahkan baca hasil penunjukan jarum berada pada 16 volt DC nah kenapa bisa 16 volt DC padahal tegangan yang diambil dari trafo adalah 12 volt karena ada elektrolik kondensator yang dihubungkan pada output dari adapter simetris ini dan outputnya ini belum tersambung ke beban nah karena elektrolik kondensator berfungsi untuk menampung muatan listrik maka muatan listrik ada dalam elektrolik kondensator itulah yang menyebabkan output adapter ini melebihi dari 12 volt tapi sebenarnya 12 volt karena hanya difilter saja oleh elko sehingga naik sampai 16 volt selanjutnya untuk mengukur tegangan negatifnya maka negatif positif tester itu dibungkan dengan ground ground ini kaki tengahnya kemudian negatif tester atau kabel hitam dihubungkan dengan tegangan keluaran adapter simetris yang negatifnya nah sekarang kita lihat baca lagi nah ternyata tegangannya juga 16 volt tapi ini negatif artinya lebih negatif dibandingkan ground sebesar 12 volt berarti ini negatif 12 volt keluaran dari adapter simetris nah kesimpulannya adalah adapter simetris yang dibuat ini berhasil karena ada tegangan DC yang keluar pada output punya arah atau adapter simetris ini saya kira demikian video kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya lebih dan kurangnya mohon di maafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh